Kita nyalakan Oke ya normal ya Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas lagi Disini kita akan sepil untuk hasil servisan Mesin lampu tangga ini guys Dengan kerusakan Dia Lampunya nyala sendiri dari atas ke bawah Dan juga untuk sensor bawahnya dia tidak bisa merespon ya Oke ini untuk Alat ini modul Lampu tangganya saja Jadi tidak ada kabel dan juga lampunya Hanya sepatas ini Nah ini untuk kerusakan sudah dua kali ini Yang pertama itu pong select di bagian lampu Ini kan setiap kabel lampu sudah saya bungkus menggunakan solasi Ini saya bungkus Tidak permanen ya Hanya sekedar saja ini Karena nantinya juga akan kita copot lagi ya Akan kita kirimkan lagi untuk unitnya Tidak beserta lampu-lampunya Jadi setiap kabel lampu itu ada dua kabel seperti ini Ini kabel negatif saya ambil ke lampu Terus yang positifnya saya biarkan karena saya hubungkan menjadi satu ya Jadi kabel positifnya untuk memudahkan saya Saya tidak menyambung setiap lampu diberi positif Jadi saya tutup seperti ini Nah di awal pertama itu kerusakannya Kabel ini positif dan negatif dari mesin itu sempat terhubung singkat seperti ini ya Jadi mengakibatkan si lampunya ini dia Manjer ya Misalkan yang kongselet di nomor 5 Maka di nomor 5 ini dia akan nyala terus menerus tidak bisa mati ya Yang lain mati Yang nomor 5 tidak bisa mati Nah itu untuk yang pertama sudah kita atasi Sudah kita kirimkan kembali Dan sekarang ini kerusakan lagi Ada di bagian sensor yang tidak bisa mendeteksi ya Sensor yang bagian bawah Yang atasnya bisa mendeteksi Tapi lampunya itu jalan terus menerus dari atas ke bawah Katanya tidak bisa berhenti ya Seperti itu ya Biarpun tidak ada orang yang lewat Dia akan terus berulang Nyala terus menerus dari atas ke bawah Nah untuk saat ini sudah saya perbaiki semua Di sini saya memasang lampu seperti ini saja ya Untuk simulasi bahwa unitnya ini sudah berfungsi dengan baik Ini sudah saya pastikan semua Tidak ada yang saling senggol antara kabel ya Ini sudah saya pastikan aman Terus untuk bagian sensor juga sudah saya bungkus Saya pastikan aman tidak ada yang kongselet Ini yang sensor bawah Saya taruh di sini untuk sensor bawah Terus yang sensor atas Untuk simulasinya saya perpanjang menggunakan kabel Ini kabel ini panjangnya 80 meter Tapi sudah saya pakai ya Tapi masih ada 50 meter mungkin lebih lah Nah ini Saya hubungkan ke kabel birunya ini ke putih ya Maksudnya ini negatif yang biru Biru negatif menjadi putih Terus yang coklat ini abu-abu Abu-abu atau coklat ini sih Coklat ya Coklat dihubungkan ke merah untuk tegangan Sumber tegangan ke sensor ya Ini berarti yang putih itu negatif Yang merah ini positif Ini larinya ke sensor ya Ke sini Nah ini sensor atas saya taruh di sini Terus ini ada kabel satu lagi merah hitam Ini saya hubungkan menjadi satu ya Ini kabel sensor kabel warnanya hitam Terus di sini hitam sama merah Saya Saya kongseletkan menjadi satu Karena Si kabel sensor ini butuhnya tiga kabel ya Dan ini kan dua Ini satu Daripada ini saya pakai satu Mending saya pakai dua-duanya Nggak apa-apa ya Jadi ini dua Ini satu Jadi pas ya Jadi tiga kabel ya Yang menuju ke atas Ini juga panjangnya Tadinya 80 meter Tapi sudah saya pakai Mungkin ada 50 meter lebih lah Nah ini menuju ke kabel yang warna Hitam Ini untuk data sensornya ya Oke langsung kita uji coba saja Kita colokkan ke listrik Seperti apa kondisi sekarang Itu sensor bawah Oh iya di sini yang tidak kalah penting ya Ini harap diperhatikan sekali ya Ini yang biru itu dapatnya positif ya Yang biru itu positif Biru dapatnya positif Yang hitam ini negatif Jangan sampai tertukar Kalau Sempat tertukar ini Maka si unitnya ini akan terbakar ya Tidak bisa digunakan lagi Untuk kabel listriknya ini Bebas ya Yang penting LN ya Jangan yang ini Yang ini nggak usah dipakai Ini ground Ini dihubungkan ke tanah ya Kalau mau kalau nggak Nggak usah Nggak apa-apa Ini terpolak-balik Nggak masalah Tapi yang ini jangan sampai terbalik Oke ya Pastikan paham ya di sini ya Yang biru ini dapat positif Yang hitam negatif Oke selanjutnya kita akan coba Nyalakan unitnya seperti apa Ini kabelnya sudah saya Siapkan di sini Akan kita coba colokan ya Oke sudah saya colokan Tidak ada lampu yang menyala Karena posisinya memang masih Standby ya Itu indikator dari power supply Sudah menyala Berarti intinya tegangan Sudah masuk ke mesin Sudah posisi standby ya Kita akan uji coba Dari sensor yang ada di bawah dulu Saat saya halangi dengan tangan Maka akan ada lampu Yang menyala di bagian bawah Oke ya menyala ya Nah ini lampunya menyala dari bawah Sampai ke atas Kita akan tunggu sampai ke atas Oke ya Ini ada dua lampu yang tidak menyala Karena ini maksimal Untuk 21 tangga ya Itu kan saya Selebihin dua lagi Jadi ini tidak dihubungkan ke mesin ya Makanya tidak menyala Oke sudah Kita coba yang bawah Sekarang kita coba yang atas Perhatikan di belakang sensor Ada lampu yang menyala Oke ya Dan lampu akan menyala Dari atas ke bawah Eh dari Iya dari atas ke bawah Posisi lagi hijang guys Ada petir juga Oke ya Jadi sudah aman Semua lampu normal Ada 21 lampu Dan juga sensor bawah Sudah merespon Sensor atas juga merespon Dan tidak ada sensor Ataupun lampu yang menyala Sendiri dari atas ke bawah Ini sudah saya coba dari tadi Sudah saya diamkan juga Tidak ada error Oh ya kita coba saklar yang ini Variasi saja kita nyalakan Oke ya normal ya Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas lagi Kita matikan Oke saya akan coba Sensor yang atas Saya coba lagi Pastikan ini Si di belakangnya ini Ada lampu yang menyala ya Ya menyala Itu dari atas Sudah mulai jalan ke bawah Kita coba yang bawah Oke ya Jadi ini sudah Lulus uji tes Tidak ada error Tidak ada error di lampu Semua lampu menyala Tidak ada error di sensor Semuanya merespon Yang bawah merespon Yang atas juga merespon Ini saya simulasikan Panjang kabel Sekitar 50 meteran ya Tidak ada masalah Karena sensor yang atas itu Kan memang Kabelnya panjang Ditaruhnya di atas Maka saya simulasikan Seperti ini Terus saya infokan kembali ya Ini untuk kabel Lampu ini jangan sampai ada Saling senggol ya Karena akan mengakibatkan Si MOSFETnya di dalam unit itu Terbakar Mengakibatkan si lampunya ini Akan Nyala terus menerus Terus satu lagi Yang tidak kalah penting Di bagian sini Untuk kabel input Ini tidak boleh tertukar Yang biru itu dapat positif Yang hitam negatif Sudah ya Seperti itu saja Ini sudah saya pastikan Aman semua Maka barang bisa Dikirimkan kembali ya Oke aman Oke untuk sepil kali ini Sampai disini saja ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye